Pemirsa, dalam kurun waktu sepekan, dua pantai populer di California ditutup sementara karena adanya hiu. Puncak musim berlibur di pantai memang membawa risiko sendiri berupa ancaman hiu dan pemda serta penjaga pantai juga memiliki cara-cara sendiri untuk meminimalisasi risiko serangan. Berikut laporan Nova Porwadi dari VOE. Musim panas dan libur sekolah anak di Amerika Serikat menjadi kesempatan banyak warga untuk berwisata di pantai. Ini terlihat di San Clemente, negara bagian California. Sebuah destinasi wisata pantai populer bagi warga Los Angeles maupun San Diego. Tapi saat diliput ABC News, wisatawan dilarang berenang di laut. Semalam sebelumnya, peselancar melihat bayangan gelap di bawah permukaan air. Pantai sepanjang 3,2 km pun akhirnya ditutup bagi wisatawan yang ingin berenang. Pantai baru dibuka kembali, begitu tak ada lagi hiu di lokasi. Penutupan serupa sempat dilakukan di Del Mar, dekat San Diego, setelah seorang laki-laki usia 46 tahun digigit hiu saat sedang berenang bersama beberapa orang lain. Korban menderita luka di bagian badan, lengan, dan tangannya. Meski serangan hiu di AS masih relatif jarang, apalagi yang sampai mematikan. Kejadiannya meningkat dengan semakin berkurangnya polusi air yang meningkatkan populasi ikan. Ikan ini lalu menjadi santapan bagi hiu yang semakin bersinggungan dengan manusia. Di New York, sejak 2023, aktivitas hiu dipantau menggunakan puluhan drone. Serangan paling signifikan terhadap manusia oleh hiu sering dilakukan oleh hiu putih besar atau great white shark, yang ukurannya bisa melampaui 6 meter. Dan mangsa aslinya selain ikan, juga adalah mamalia laut seperti singa laut dan anjing laut. Satwa-satwa ini juga banyak ditemui di pantai-pantai, termasuk di California. Dan menurut ahli biologi, sulit bagi hiu untuk membedakan antara anjing laut atau singa laut dengan manusia yang sedang berenang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Selamat menikmati. Selamat menikmati.